Singkat cerita, Melati dibawa oleh mereka semua ke sebuah kedai untuk makan terlebih dahulu. Di sana mereka pun makan dan mabuk-mabukan. Kinzan yang tak kuat minum-minum alhasil menjadi mabuk. Melihat adanya kesempatan, Melati berusaha kabur dari sana. Namun siapa sangka, Kinzan bersama anak buahnya seketika pingsan karena arak yang mereka minum terdapat sebuah racun. Dan semuanya itu ulah dari Ting, dari sekte Sing Sui, untuk menangkap mereka semua. Terlihat, mereka semua dibawa oleh Ting ke markas sekte Sing Sui. Ting berkata kalau mereka tak akan bisa melawan lagi karena racun yang mereka minum di dalam arak tadi sudah bercampur dengan darah mereka. Bahkan Kinzan yang terkuat saat ini juga menjadi lemah terhadap racun tersebut. Ternyata oh ternyata, Kinzan tidak terluka akibat racun itu. Melainkan ia saat ini masih mabuk karena sedari awal, ia memang tak kuat minum arak. Alhasil apa yang ia pinum, ia muntahkan di baju milik dari Ting. Hal itu membuat mereka semua sangat keheranan. Terutama Bambang, ketua sekte Sing Sui, yang mengetahui kalau Kinzan kebal dari semua racun. Sesaat ia melihat keempat anak buahnya saat ini terluka dan keracunan. Hal itu membuatnya menjadi marah dan meminta obat penawar kepada Bambang. Di sana Bambang menginginkan sebuah barang sebagai pertukaran. Yaitu ia ingin sebuah obat yang bernama Baudan. Namun Kinzan tidak menginginkan sebuah pertukaran. Anak buah dari Bambang mencoba menyerangnya. Namun semuanya itu sia-sia karena seperti yang kita ketahui, Kinzan merupakan orang terkuat saat ini. Setelah itu ia pun menyuruh Bambang untuk turun menghadapinya. Bambang bukannya bertarung melawan Kinzan, ia justru ketakutan dan bertingkah aneh. Dan secepatnya ia kabur dari sana. Kinzan mencoba mengejarnya. Namun ia dihalangi oleh wanita tadi. Namun tetap saja wanita itu tidak sebanding dengannya. Ting bersama pengikutnya berhamburan lari dari sana. Namun aksinya berhasil dihentikan oleh Kinzan. Karena pada dasarnya Kinzan adalah orang yang baik, ia pun mau melepaskan wanita tersebut dan tidak membunuhnya. Melihat kebaikannya, wanita itu berkata kalau racun tersebut bisa disembuhkan oleh seorang dokter terhebat yang bernama Dr. Su. Singkatnya ia mencoba mengeluarkan racun itu di tubuh Mio-san. Namun usahanya sia-sia karena racun tersebut memang sulit untuk dinetralkan. Pengikut dari sekte Xingzue ditahan oleh Kinzan. Karena mereka semua bersalah. Sebagai hukumannya, mereka semua harus menjadi pengikutnya. Hai Feng berserta semua pasukan di sana berterima kasih kepada Kinzan karena tidak membunuhnya. Mereka semua berjanji akan menjadi pengikut yang setia. Singkat cerita, Kinzan membawa keempat anak buahnya yang terkena racun untuk menghampiri kediaman milik Dr. Su. Secara kebetulan, di sana juga terdapat Yu Cheng bersama pasukan sekte Wuling miliknya. Kinzan yang hendak masuk dihadang oleh penjaga di sana dan mereka di sini tidak mengenali Kinzan sama sekali. Karena penampilannya seperti gembel. Di dalam saat ini, Zhou sedang beradu duel bermain catur dengan penjaga di kediaman Dr. Su. Karena untuk bisa bertemu dengan Dr. Su, mereka harus bisa mengalahkannya bermain catur. Di luar, Kinzan membuat keributan dan memaksa masuk ke dalam. Bai Mai yang melihat itu menyadari kalau di hadapan mereka adalah Raja Iblis. Mengetahui hal itu, semua pasukan sekte Wuling langsung menyerangnya. Tapi seperti biasa, karena Kinzan kelewatan kuat, semua pasukan itu dengan mudah dikalahkan olehnya. Di sana, Yu Cheng dan Kinzan akhirnya bertemu kembali. Karena sedari awal mereka sudah saling kenal, mereka berdua pun sangat gembira karena bisa bertemu kembali setelah sekian lama dan saling berpelukan. Fenomena itu membuat semua orang merasa terkejut karena bagaimanapun juga, Kinzan dianggap seorang iblis. Melihat kedatangan Kinzan membuat Zhou hendak menyerangnya, namun dihentikan oleh Yu Cheng. Karena Zhou kalah main catur, akhirnya Kinzan menantang penjaga di sana untuk berduel agar ia bisa bertemu dengan Dr. Su. Duel catur pun dimulai. Ia terlihat sombong saat berduel main catur. Saking sombongnya, ia tak melihat pemain lawan dan terus saja melihat ke arah Yu Cheng sambil bersendagurau. Hingga pada akhirnya, ia kalah melawan penjaga di sana. Yu Cheng lalu turun tangan melawan penjaga tersebut bermain catur. Di saat Kinzan turun ke bawah, sontak semua orang di sana menjadi mundur karena mereka takut kepadanya. Yu Cheng yang baru saja memulai duelnya seketika memenangkan permainan catur tersebut dan berhasil mengalahkan penjaga di sana. Tidak hanya semua orang yang terkejut, ia sendiri pun juga terkejut karena baru saja meletakkan buah catur, tiba-tiba ia sudah memenangkannya. Ternyata ia saat ini tidak tahu main dan main asal letak saja, tanpa disadari langsung memenangkan duel catur tersebut. Akhirnya, Dr. Su keluar bertemu dengan mereka. Namun Bai Mai memanfaatkan kegaduhan itu untuk menyandra anak buah dari Kinzan. Melihat hal itu, ia pun seketika menjadi marah. Aura iblisnya langsung keluar dan tak sengaja mengenai Dr. Su dan penjaganya. Ia pun langsung menyerang pasukan sektor Wuling dan hendak membunuh Bai Mai. Yu Cheng mencoba menahannya dan mereka berdua pun terlibat perkelahian singkat. Bai Mai dan seluruh pasukan sektor Wuling memaksa Yu Cheng untuk membunuh Kinzan di sana. Hal tersebut membuat Yu Cheng menjadi serba salah dan ia juga tak ingin melukai Kinzan. Ming Yue yang masih tersadar meminta Kinzan untuk tak usah memperdulikan mereka semua. Karena apabila Kinzan masih memaksa untuk melawan, hal tersebut tidak akan ada gunanya. Yu Cheng sebagai ketua sektor Wuling memberikan perintah untuk tidak menyerang Kinzan. Karena mereka saat ini juga memiliki misi penting untuk bertemu dengan Dr. Su. Sama halnya seperti Kinzan. Sebagai gantinya, ia mau tidak mau berkata kalau ia akan menantang Kinzan bertarung tiga hari lagi. Di lain sisi, Bambang sangat marah kepada Ting karena Kinzan tidak merasakan efek dari racun yang mereka buat. Ting menjawab kalau ia juga baru tahu Kinzan kebal dari segala racun. Tak lama kemudian, Bai Mai juga menghadap ke Bambang yang ternyata Bai Mai seorang pengkhianat dan pengikut dari sekte sesat Xing Sui. Ia melaporkan kalau Kinzan berhasil menemui Dr. Su untuk mengobati anak buahnya. Sebuah rencana mulai dilakukan. Bambang menyuruh Ting untuk membunuh Dr. Su dan memfitnah Kinzan sebagai pembunuhnya. Akhirnya, obat penawar racun berhasil dibuat oleh Dr. Su dan ia berikan kepada Kinzan agar segera mengobati anak buahnya saat ini. Setelah memberikan penawar itu, kini keempat anak buahnya sudah sembuh total. Mereka pun berterima kasih kepada Kinzan karena sudah sangat perhatian kepada mereka berempat. Di lain sisi, di kota Kaifeng, Melati tak sengaja melihat para warga yang mengantri untuk minum segelas teh di sebuah kedai. Hal itu membuatnya curiga karena hanya segelas teh, semua warga sampai rela mengantri. Salah satu warga yang keluar berteriak setelah meminum teh, ia merasakan tubuhnya saat ini seperti sehat kembali. Ternyata kedai teh itu, pemiliknya adalah Ting dan ia seperti merencanakan sesuatu hal yang aneh kepada warga saat ini. Melati lalu masuk ke dalam untuk mencoba teh yang sangat viral tersebut. Karena curiga, ia mengecek minuman di sana. Dan ternyata benar, teh itu berisikan racun yang sangat berbahaya. Dan ia tak sengaja melihat salah satu warga ada yang tewas keracunan dan hendak dikubur oleh pemilik kedai. Melihat hal tersebut, Melati segera pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan mengenai kedai teh itu yang beracun. Namun semua informasinya tidak diterima dan justru ia diusir dari sana. Merasa kesal, ia pun menunjukkan sebuah pelakat negara Singh. Para polisi yang melihat hal tersebut menyadari kalau Melati adalah cucu dari Ratuli, dari negara Singh. Mereka pun menyuruh masuk dan tak jadi mengusirnya. Lalu ia membawa para polisi untuk menunjukkan TKP, tempat para warga yang tewas keracunan dan dikubur. Tanah itu pun digali untuk membuktikan kebenaran tersebut. Sambil menunggu, ia diberikan segelas teh yang ia pinum tanpa menyadari kalau teh itu berisikan racun. Setelah semuanya terbukti dan mayat itu berada di sana, polisi justru menangkap Melati. Yang ternyata polisi ini bersama pemilik kedai teh sudah bekerjasama. Dan polisi di kota itu sudah disogok menggunakan sejumlah uang. Melati berusaha kabur dari sana. Namun ia berhasil dilumpuhkan hingga tangannya menjadi patah dan pingsan di sana. Namun di sana, polisi justru memberikan informasi kepada semua warga kalau Melati adalah pemberontak yang hendak mencuri. Maka dari itu, Melati akan dihukum mati. Di waktu bersamaan, Kinzan yang berada di kota Kaifeng mendapatkan informasi dari pengikutnya kalau ada seseorang yang hendak dihukum mati di kantor polisi yang bernama Melati. Mendengarkan hal tersebut, Kinzan seketika menjadi marah dan hendak menghentikan semuanya itu. Singkat cerita, Melati hendak dihukum mati oleh Al Gojo. Untung saja Kinzan datang tepat waktu dan menghentikannya. Mio-san lalu menghajar Al Gojo di sana hingga tewas. Ketua polisi yang melihat kedatangan Kinzan memohon ampun atas tindakannya. Ia mengaku kalau semuanya ini atas perintah dari Ting. Sekte Xing Sui yang hendak meracuni semua warga agar menjadi pengikut sekte Xing Sui. Hal itu membuat Kinzan menjadi murka. Namun ia tidak peduli dan langsung membunuhnya di tempat. Sambil berkata kepada Melati kalau orang yang ia bunuh merupakan penjahat yang pantas mati. Lalu setelah semuanya itu, semua warga yang terkena racun saat ini diberikan obat penawarnya. Mio-san memaksa mereka untuk meminum minuman itu agar mereka semua menjadi sehat kembali. Singkatnya di saat malam hari, Zhou bersama anak buahnya sedang membawa dokter Su untuk diantar kembali ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, mereka justru bertemu dengan Ting. Keberadaan Ting di sana hendak membunuh dokter Su. Tentu saja Zhou tidak akan ambil diam. Anak buahnya di sana mencoba menahan Ting. Sedangkan Zhou membawa dokter Su untuk segera pergi dari sana.